Intro Halo Youtube selamat datang di channel Motomobi Dan kita lagi ada di build Hyundai Dari Hyundai itu ada sesuatu yang menarik Karena kalau biasanya di Alpert itu dia punya executive lounge Punya versi yang mewanya Staria yang gede MPV nya itu gak punya Tapi sekarang disini Staria atau Hyundai Itu berkolaborasi dengan Staria Lombardi Dan ini mobilnya keren sekali Nah dari bentuk-bentuk depannya atau luarnya atau eksteriornya Itu gak ada yang berubah mungkin sama Disini gak ada penambahan eksterior Karena yang namanya Lombardi dia mengubah interior Tapi kita cek dulu Apakah ada yang berubah lagi nih Dari bagian eksterior Di bagian pinggir Gak ada juga Sebelah sini gak ada Sini gak ada Tapi ada yang berubah Satu Ini satisfying Ini yang berubah Eksterior Tapi kalau lagi liat di jalan gitu ya Lombardi sama yang biasa itu gak keliatan Nah begitu turun baru keliatan Ini adalah versi Lombardi Dan disini Dan disini Ini buat pijakan gitu Ada tulisan Staria di bagian bawah sini Keren banget Ada yang beda lagi gak? Bagian belakang Gak ada Tetap-tetap gede juga tuh pelok-peloknya Untuk Hyundai Terus juga Masih pake mesin yang sama Di bawahnya juga tetap sama Lampu yang model Matrix seperti ini Tapi ada yang beda Satu lagi Ini kamera mundur Ini kamera untuk yang di spion tengah Karena Di tengahnya yang lombardi ini Dia pake partisi Yang gak bisa ngeliat ke belakang drivernya Maka dibantu Sama spion ini dengan kamera ini Jadi ada dua kamera Boros Tapi gak apa-apa Ini membantu sekali Sekarang kita cek di Bagian cockpitnya Apakah ada yang berubah? Yuk Nah Satu Cara naiknya Sini Cara naiknya juga jadi berubah Jadi gak usah kesini dulu langsung Ini kan masih terlalu tinggi ya Supaya lebih eleh kan gitu ya Set Set Yeee Keren banget Nah ini pengaturan joknya juga masih elektris Sama juga dengan yang biasanya Yang beda adalah Dari pewarnaannya Karena untuk interiornya Untuk yang lombardi Dia berwarna beige Seperti ini Kulit-kulitan asih Soft touch semua Warna Joknya juga sama Berwarna beige juga Ada armrestnya Dan disini ada yang beda lagi Karena Versi yang lombardi Dia punya intercom Karena driver itu gak bisa Ngomong ke belakang langsung Pak ini tujuan kemana? Gak bisa Ini ada partisinya Nih Partisinya tuh gede banget Di sebelah sini Makanya ada Fungsi intercom Nah intercom itu mana? Dari sini Jadi kalau mau ngomong sama Yang di belakang Pernama Pak tujuan kemana? Nah disini Dan keluar suaranya nanti disini Keren banget ya Tapi selain itu Tidak ada yang berubah Interiornya tetap sama Dengan head unit seperti ini Yang floating Disini juga masih tetap banyak Tempat penyimpanan Masih pencetan-cetan juga Di transmisinya Dan juga ada Wireless chargingnya juga Cup powdernya gede Di bagian tengah sini juga gede Jadi memudahkan si drivernya Dan yang pasti Ini karena memang ada partisi di belakang Jadi driver yang tinggi Seperti saya ini agak kago Karena agak terlalu tegak Karena sudah tertahan kursinya oleh si Partisi di belakang kita Ya mungkin yang agak lebih 165 cm itu kayaknya pas Tapi kalau sudah di atas 170 cm 175 cm Drivernya itu masih kurang Enak duduknya Karena terlalu tegak Nah ini nih yang saya tadi bilang Sepian tengahnya ini langsung menghadap Ke belakang Jadi kan driver gak bisa tuh Kehalangan sama ini Makanya ada sepian tengah disini Inilah gunanya Yang hebat lagi Di bagian belakang Kita lihat Ini naiknya Jadi ada dua step gitu ya Jadi lebih enak Kalau yang pakai Samping-samping rok-samping rok kebaya Itu enak banget Dan nutupnya Itu biasanya Kalau staria Itu ada di sebelah sini Cuman ini ada disini Keren banget Enaknya Jadi pembedanya adalah Dimana Disini Gede banget Pakai kayu-kayuan Ada tulisan Lombardi Dan juga ada partisinya Sebelah sini Ada TV-nya juga Nah disini ada apa aja Disini selain ada TV Nah ini adalah untuk Sistem entertainmentnya Karena Lombardi adalah merupakan Perusahaan pembuat interior Mobil-mobil mewah Nah ini Kalau pengen ngilangin TV-nya Juga bisa Itu dimasukin Keren banget Terus ini ada Magic window Magic window Itu untuk Nah Bisa menjadi transparan Jadi kita masih tetap Bisa ngelihat keluar Tapi kalau butuh privasi Itu gak usah pakai Gording-gordingan lagi Gak usah dicutupin Pakai magic window saja Jadi Jadi ngeblur gitu ya Nah Kalau pengen dibuka Ngobrol sama supirnya Karena mungkin kesepian Itu bisa pakai VIP glass-nya bisa Dibuka Keren banget Aduh pengen Banyak lagi kemewahannya Nah disini Ada panoramic roof Kita buka aja Ada ambient light Yang ada disini Dan juga ada pegangan pintunya Ada Tuh pegangan pintu Ada juga Disini juga kita bisa ngomong Sama si drivernya Pakai intercom Kalau misalnya ditutup Gitu Halo-halo driver Kita menuju ke Yogyakarta Gitu ya Misalkan Nah disini juga Kita bisa lihat Ada yang namanya Ada pengaturan juga Ada Next maintenance Kapan Warrantai expiresnya Kapan Terus disini juga Ada yang namanya Udah Ini ada tombol Atau puter-puteran Untuk mengatur Seberapa kerasi Volume intercomnya Yang untuk drivernya Kita ngomong kesini Bihak liat Apa Pak Begitu Mic-nya dimana Disini Atau speaker-speakernya Berada disini Nah di atas ini Yang tetap seperti biasa Kayak estarya Cuman ini Kayak tambahan gitu ya Ada lampunya Disini juga ada pengaturan Double blower Seperti apa Lubang AC-nya Sudah diatur Sedemikian rupa Sampai ada 6 lubang AC Sampai ke bagian Belakang Luar biasa Itu aja Enggak Karena di TV-nya Nih Kita udah dilengkapi Dengan Android TV Dan juga Apple Apa sih namanya Apple TV Kayak gitu-gitulah Nih Ada dua Jadi remote-nya Bisa diatur Sedemikian rupa Gitu Nah Di bawah situ Kalau misalnya Pengen ngecas Ada USB Di kiri Dan di kanan Si penumpangnya Terus Kursinya Yang luar biasa Karena di bagian luar Sebelah sini Ada wireless charging Tuh Disini nih Terus juga ada Tempat penyimpanan Juga Kursinya Keren Otomensit Nah Ngaturnya dimana Disini ada tombol juga nih Kalau misalnya Ada heaternya Ada Pendingin AC-nya Juga ada Dan segala macem Ada disini Ada Kursi pijetnya juga Tapi sayangnya Nggak ada Mejanya Ya itu aja Terus pengaturannya Nggak hanya dari tombol sini Ada disini Wah Luar biasa Nah disini Ada lock screen-nya Kita bisa buka Disini Set Ada seat function-nya Kita bisa ngeliat Ini untuk AC Di kursi Di kursi ya Di kursi ada AC-nya Ada pemanasnya juga Ada massage-nya Pengennya seperti apa Di bagian mana Terus juga Lumbar support-nya Seperti apa Dan disini ada Memory seat Terus Kita bisa lihat disini Ada setting up Disini Ini pengen tahu Kita seberapa banyak Si ininya Kecerahannya lah Udah Masih itu bisa Di lock screen-in lagi Dan bisa dimasukin lagi Ini buat gaya-gayaan Kita bisa pamer gitu Sama orang Woi gue punya ini Yang kayak gini Lombar nih Terus Dia punya otomain seat Nah ini bisa dimaju Mundurin Terus juga ada Otomain seat-nya Aduh enaknya Woh Kita bisa Seberapa rebah Ya ampun Kursi bos banget dong Ada Mijit-mijitnya juga Aduh gak akan capek Dikasih Layar TV Yang segede gini 27 inch Ini udah pas banget Kapal udara sebetulnya Ada banyak Ada di pintu Di sebelah sini Atau di Sebelah sini Ini untuk yang Private Punya dia sendiri Ini buat cadangan Gitu Tapi pertanyaannya Biasanya mobil mewah Itu hanya 4 seat Mobil gede Seperti kayak Alphard segala macem Itu hanya 4 seats Ini Masih menyesalkan Ruang di bagian belakang Untuk Para asisten Tapi Ini kan bukan Kapten seat ya Gimana caranya Dia masuk ke dalam Belakang Ini caranya Disini ada tombol Dia ngelipet dulu Dia maju Kebayang gak sih Kalau hujan-hujanan Wah Aku pengen masuk Pak Aku pengen masuk Gak bisa Gak lah Mobil kayak gini Kan pasti parkirnya Di lobby hotel Gak mungkin Gak kena hujan Gitu ya Nah gini Cara masuknya Jadi dia ngelipet sendiri Otomatis ke depan Dan para asisten Bisa masuk Ke bagian belakang Nih masuk Inilah Kursi Para asisten Wah Masih gede juga Ini dengan kursi yang segini Settingan segini aja Kakinya udah bisa selonjor Yang di belakang Masih ada Istimewanya Staria disini Karena dia mobilnya gede Makanya dia Menyesalkan Ruang kaki yang gede Dan disini juga Gak amit-amit Gak terbuang-buang amat Karena disini ada Cup holder 2 Disini juga ada USB Disini Ada USB lagi Ada cup holder Disini juga ada USB lagi Jadi kita bisa Anteng gitu Membiarkan asisten kita Bekerja di belakang Sedangkan kita Lagi Tidur Cape lah ya Kita kan merumuskan Perjuangan negara Undang-undang negara Mungkin ya Mungkin Yang asistennya Bakir jadi di belakang Wah Ripuh di belakang Tapi Enaknya Asistennya juga Tetap santai aja Karena duduknya tuh Enak Terus kulit-kulitnya Enak Tetap adem Nah bedanya disitu Kalau Lombardi Dia beige semua Sedangkan yang biasa tuh Hitam-hitam Semua Namun Ya seginilah Karena kalau kita Mundurin paling belakang Itu gak Menyesalkan ruang bagasi Biasanya kalau pejabat gitu Kan bawa Gede-gede ya Koper-kopernya Kita majuannya dikit Apakah menyesalkan Ruang bagasi Kita lihat bagasinya Kita lihat Seberapa gede Bagasinya Namanya dulu Staria yang standar aja Yang biasa Itu gede banget Dan bukanya Gede sekali Nah ini cocok Bawa koper besar Ditidurin Agak digituin Gitu ya Ini bisa Bawa dua Yang besar Yang kecil-kecil Asistennya Bawa di sebelah atas Masih cukup lah Kalau dimajuin dikit ya Kalau dimajuin dikit Saya masih seneng Saya masih seneng nyetir sendiri Bukan disupirin Jadi ya ini Memang fungsinya adalah Untuk para pejabat Untuk para yang Seneng-seneng dengan kemewahan Apabila misalkan Alphard atau Lexus LM Itu terlalu mewah Atau terlalu mahal Ini adalah solusi yang Paling Masuk akal Ya Dengan harga 1 miliar 429 juta Anda udah bisa Bawa pulang Yang namanya Staria Ex Lombardi Semua ini adalah Opini pribadi saya Dan memang memang itu Kami tim Motomobi Tidak dibayar oleh siapapun Dan apapun Yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Nesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Keseluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Semua termasuk Instagram Cek website kami Motomobinews.id Terima kasih telah menonton